Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Theo, seperti biasa aku di dapur, jadi kali ini aku masih ke Korea-Koreaan, jadi aku hari ini mau buat kimchi, terus si kimchi ini kan bisa bertahan lama ya, jadi ya baguslah untuk persediaan makanan di kulkas kalau gak ada sayur gitu yang fresh, bisa makan kimchi. Jadi, ini aku udah sedia di depan ini bahan-bahannya, jadi kita mulai aja, oke? Nah, jadi ini aku udah sediain bahan-bahannya, jadi ini ada setengah kilo sawi putih, terus ini ada satu buah wortel yang udah aku iris-iris memanjang gini, terus juga ada ini 5 siung bawang putih, setengah bawang bombay, terus ini ada jahe kira-kira seruas jari, Terus yang pastinya ini untuk pasangan si sawinya, garam, terus ada gula, nanti aku pakai sedikit untuk sausnya, terus untuk sausnya nanti aku punya ini, si saus koreanya, saus gochang, saus cabai, terus ada nanti sedikit soya sauce atau kecap asin, terus nanti aku pakai kecap, bukan kecap, ini jadi fish sauce, jadi nanti aku pakai ini juga untuk buat sausnya. Nah, oke, mari kita eksekusi. Ah, dan juga ini ada tepung terigu untuk si sausnya nanti. Nah, pertama-tama si sawinya ini kita potong, jadi potongnya seperti ini. Jadi setengahnya ini udah aku pakai kemarin masak. Begini, terus ini kita cuci bersih. Nah, berhubung ini sangat gede, jadi aku bakalan potong kayak gini. Seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah itu aku garamin setiap helainya. Jadi dia butuh garam yang banyak. Nah, ini dia. Aku diamin sampai kira-kira 1-2 jam. Sampai dia menyusut gitu. Baru nanti, baru nanti. Kita cuci bersih, baru kita campur dengan sausnya. Nah, sembari menungku sawinya, aku buat sausnya ya. Jadi, pertama-tama si tepung terigunya. Aku masukin ke air, setengah gelas air, air biasa. Ini kita aduk-aduk sampai dia mengental. Nah, ini udah kental dia. Nah, ini udah kental. Jadi sekarang aku bisa diamin sampai dia dingin, baru nanti kita campur sama saus yang lain. Nah, sembari menunggu tepung terigunya dingin, aku akan blender si jahe. Ini juga bawang bombay-nya. Aku kecilin biar dia gampang digander. Ups. Ini aku masukin. Nah, ini udah jadi. Jadi aku sisihin. Nah, ini kan kawan-kawan. Jadi dia udah dingin. Si saus terigunya. Jadi aku bakalan masukin si bumbu yang udah aku blender. Seperti ini. Terus kita aduk sampai rata. Nah, sekarang kita bisa masukin si saus kocongnya. Aku mau coba pakai 1 sendok makan dulu. Nanti kalau pedasnya kurang, aku tambahin. Seperti ini. Terus 1 sendok makan kecap asin. Terus yang pastinya si fish sauce-nya. Eh, mana sendok? 1 sendok makan. Kayak-kira segini ya. Jadi ini saus ikan yang biasanya dipakai untuk buat kimchi. Tapi kita bisa juga buat kayak udang gitu. Terus kita giling, terus kasih air. Jadi rasanya sama sih. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya aku kasih gula sedikit. Untuk biar ada gurih-gurihnya gitu. Kayak hitung-hitung aja kayak setengah sendok makan gula. Nah, menurut aku si sambalnya ini kurang pedas. Jadi aku bakal tambahin si gocongnya. Jadi satu sendok lagi. Seperti ini. Kita aduk-aduk lagi. Nah, jadi si sausnya ini udah jadi. Tuh, nanti kita tinggal masukin. Kita lumurin ke si sawinya. Nah, kawan-kawan. Jadi ini udah 2 jam. Aku tinggalin. Sekarang aku mau cuci bersih. Tuh, kelihatan ya. Dia jadi udah lemes-lemes gitu. Ini mau aku cuci bersih. Terus baru kita lumuri dengan si sausnya. Ups. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal lumurin. Nah, kawan-kawan. Ini dia. Terus aku masukin si daun bawangnya. Seperti ini. Terus ini wortelnya juga. Dan aku pakai sarung tangan biar enggak kepedesan. Jadi, aku udah punya di samping ini bumbunya. Jadi, aku akan masukin ke dalam sisi-sisinya ini. Sisi-sisinya ini. Jadi, guys. Ceritanya di Korea itu kan. Kalau wanita yang bisa buat kimchi itu. Itulah wanita idaman. Jadi, akan kita lihat. Apakah Theo ini seorang wanita idaman. Untuk opa-opa Korea, ya kan? Oh, no. Bisa jadi. Karena ini udah jadi. Tuh. Sekarang aku mau masukin ke wadah. And then just the same. Nah ini jadi kimchi udah selesai Ini kalau bisa langsung dimakan sih Jadi namanya fresh kimchi gitu Aku coba ya Ini udah enak Tapi ini bisa bertahan 2-3 bulan gitu Kalau kita simpan di kulkas Oke deh, thank you for watching Selamat mencoba, semoga kalian berhasil